Oke konsentrasi maksimal dan perhatikanlah Gustaf oke e-mail 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 vgrt Kelvin jr CPSPS BND lepas melewati tikungan pertama menuju tikungan kedua dengan sempurna e-parkan Pratama nampaknya menguntik dari urutan yang kedua Haja bukut unit Merdeka Alvajaya motor Glenn management harga pertama kali ini akan kembali memberikan tekanan terhadap satu kepala pihak kali ini berada di posisi yang pertama mhafil wildana kacim dan juga Ilham Siva Ridwan palsu pergerakannya posisi 1 2 3 4 dan 5 di mana mhafil masih berada di posisi yang pertama Arkan Pratama dan kemudian wildan kacim satu kebaran awal dan kali ini mereka melaju dengan kecepatan yang cukup luar biasa ini berupa kata resya ke-27 di mana buah mhat hafil kali ini masih berada di posisi yang pertama kemudian tampaknya ada satu kepala pihak kali ini terus memberikan tekanan frkan Pratama Anda saat ini berada di urutan kedua terus memberikan tekanan di mana pergerakan mereka akan kembali melaju pada titungan terakhir apakah titungan terakhir akan menjadi tempat pergeseran posisi Oh mereka melaju dengan sempurna karena tak ada satu pembalapun yang harus tertinggal di sana luar biasa selamat sore Yasin Zoma yang tadi sempat bertarung berada di barisan depan sana apa yang terjadi pada res kedua di superbutuh 450 CC tidur cukup cukup kasih sayang cukup mungkin yang kurang oke dan kita kita akan kembali ke lintasan bagaimana perjalanan mereka di kelas B30 sisi standar hariannya pemula di mana saya akan bergerakan dari MHB saat ini yang terus diberikan tekanan bahwa oleh satu pembalapkan Arkan Pratama apakah Arkan Pratama sedara-sedara sekalian Arkan Pratama terus terpaksa dari posisi yang kedua dan kemudian ada Wil dan Kacit dari YM Racing Uwah Racing Wilham Ziva Dede Maulana dan Hari Nugraha wow saudara-saudara sekalian pada kesempatan kali ini di sisa 4.6 terakhir perubahan posisi sudah terjadi di sana nampak 1 pembalap berdapat 2.77 MR kan Pratapa kali ini dirinya berada di posisi yang pertama penyingkirkan MHV dimanakah MHV berada saudara-saudara sekalian 2.5.1 pergerakan dari pembalap berdapat 2.5.1 yang kali ini masih terus melaju ada Ilham Ziva dan juga Wil dan Kacit buat 7.7 MR kan Pratapa MR kan Pratapa nampaknya melaju dengan kecepatan yang cukup baik dirinya kali ini berhasil meninggalkan 2 pembalap yang saat ini berada di rombongan yang kedua apakah mereka akan kembali merapatkan dirinya bersama Muhammad Arkan Pratapa saudara-saudara sekalian ketiga putaran terakhir ketiga putaran terakhir Basiem Ilham dan juga ada MR kan Pratapa bersama Glenn Manajemen berdarah berdarah MR kan Pratapa Haja Bubuta Merdeka Alpha Jaya Motor Glenn Manajemen kemudian kita akan kembali melihat bagaimana kecepatan dari Ilham Ziva dan Wil dan Kacit di lab-lab akhir nampaknya sudah ada beberapa pembalap yang harus tertinggal kembali dari barisan-barisan tempat di mana MR kan Pratapa 277 masih terus memimpin dan berada di posisi yang pertama kemudian 251 ada pertarungan perebutan urutan yang ketiga saudara-saudara sekalian Wil dan Kacit dan juga Ilham Ziva laju mereka saat ini masih berada di barisan depan akankah MR kan Pratapa nantinya akan kembali tergeser atau MR kan Pratapa akan terus bertahan berada di posisi yang terbaik sampai di atas ceker flag dikitarkan secara-saudara di saat ini menisahkan satu putaran terakhir MR kan Pratapa satu kekuatan yang kali diperlintas bersama Haja Buputda Merdeka Alphal Jaya Motor Glade Management menisahkan satu putaran terakhir dan hanya menisahkan tutungan terakhir kita akan lihat bagaimana di perjalanan yang menisahkan beberapa tikungan saja apakah MR kan Pratapa yang beberapa saat lagi akan segera dikitari ceker flag menisahkan tikungan terakhir saja MR kan Pratapa Haja Buput Merdeka Alphal Jaya Motor Glade Management menisahkan di posisi yang pertama berur carrying sinus kerrent dunia merdeka pas berur selamat menikmati